Shalom selamat pergantian hari marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan Renungan kita berjudul sebuah rumah yang penuh kebahagiaan Nah dimanakah rumah yang penuh kebahagiaan itu? Di dalam buku My Life Today halaman 160 paragraf yang kedua dikatakan Alkitab menceritakan sebuah rumah yang memiliki kebahagiaan dan sinar matahari yang kekal Dimana tidak akan ditemukan tangisan atau kekurangan Buku Wahyu di dalam pasal yang ke-21 ayat yang ke-3 hingga yang ke-4 dicatat Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi Nah siapakah di antara kita yang tidak suka dengan satu tempat dimana tidak ada lagi air mata dan kematian Pasti semua ini berada di tempat tersebut bukan? Yaitu adalah surga Jika kita ingin mendapatkan bagian atau masuk dalam kerajaan Allah Maka ingatlah pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Ini dikutip dari buku 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 Oleh karena itu, turutilah semua perintah Tuhan Lakukanlah yang benar dan tinggalkan yang jahat Selamat pergantian hari dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen Terima kasih telah menonton!